digembosi wasit PSS Sleman gagal raih kemenangan di kandang wasit dan asisten wasit dalam laga PSS Sleman versus Persik Kediri jadi sorotan karena dianggap telah bikin banyak keputusan kontroversial yang merugikan tim tuan rumah PSS Sleman menjamu Persik Kediri dalam laga pekan ke-16 Briliga 1 2023-2024, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023 Pertandingan di Stadion Maguwo Harjo, Sleman itu rampung dengan skor 2-2 Tim berjuluk Super Elang Jawa membuka keunggulan melalui Wahyu di Hamisi pada menit ke-31 sebelum Flavio Silva menyamakan kedudukan untuk Persik Kediri 10 menit kemudian Di babak kedua, Flavio Silva mencatatkan Bres sekaligus membawa macan putih berbalik unggul 21 pada menit ke-66 Namun, keunggulan itu hanya bertahan seumur jagung lantaran Esteban Vizcara langsung mencetak gol balasan untuk PSS Sleman semenit berselang guna mengubah skor menjadi sama kuat 2-2 Di sela-sela pertandingan, setidaknya terdapat empat keputusan kontroversial yang dibuat wasit yang membuat banyak fans PSS Sleman murka di media sosial Tiga keputusan tersebut adalah menganggap pemain PSS Sleman terjebak offside yang salah satunya membuat gol hoki Caraka pada menit ke-18 dianulir Sementara satu lainnya adalah perihal handball yang dilakukan Back Persik Kediri di kotak terlarang Meski dalam tayangan ulang terlihat jelas, wasitrio permana putra bergeming dan menganggap tak terjadi pelanggaran Pasca pertandingan, hoki Caraka pun angkat bicara Dia kecewa dengan keputusan wasit yang menganulir golnya dengan alasan offside Semua pecinta sepak bola pasti bisa-bisa merasakan apa yang kami rasakan Apalagi di highlight pertandingan babak pertama reply dipotong Jadi kita tak bisa melihat itu offside atau tidak Kata hoki Caraka kepada wartawan dalam sesi konferensi Perspas Calaga Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023 Hoki pun mengkritik keras wasit dengan menganggap kerja keras para pemain Tidak akan berarti anda yang mereka lawan adalah wasit alih-alih cuma klub lain Bagaimanapun pertandingannya, bagaimanapun permainan kami, gol kami Kalau sudah melawan wasit pasti tidak bisa Tambah striker 19 tahun yang telah dipercaya Sin Taeyong tampil untuk timnas Indonesia level senior